Seperti itu, proses lebih lanjut nanti Anda bisa tanyakan kepada penyidik melalui BUMAS setelah ini prosesnya seperti apa. Yang saya harapkan dengan adanya proses hari ini, maka semakin tepat prosesnya supaya ada hal yang menjadi kepastian hukum dalam... Lagi berlangsung ya, dari penyidik sudah menyiapkan 20 pertanyaan. Seputar apa? Seputar yang jelas ya, mengetahui atau mengenal, ya itu jelas ya, apa-apa saja yang dilakukan, kemudian apa, gimana, itu pasti jelas, kita tanyakan. Tapi kalau ditelur di sendiri gimana? Sehat ya, dia ditanya kemudian menjawab. Yang ditemukan dengan omnya sendiri gimana Bu, apakah ada hal ini? Biasa saja ya, silayaknya saudara. Artinya kooperatif ya? Ya betul, jadi didampingi, didampingi dari kuasa hukum juga ada, kemudian dari pihak luar biar juga ada. Dengan proses pemeriksaan Laura Mizani Putri Nikita Mirzani kuasa hukum Nikita Pahmi Bamit mengharapkan pihak Polis Metro Jakarta Selatan segera bersikap agar nantinya ada kepastian hukum terkait kasus Fadel Bajideh yang diduga melakukan perubatan asusila kepada Laura Mizani. Hal tersebut ditegaskan oleh Pahmi Bamit tentunya setelah mendengar pengakuan kliennya secara langsung, yaitu Putri Nikita Mirzani tersebut. Tak heran jika Fadel Bajideh mulai ketakutan dengan statement yang disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bamit yang telah menyampaikan bahwa dia menginginkan bagaimana secepatnya proses hukum ini ditindaklanjuti di follow api agar nantinya kepastian hukum bisa terjamin. Alhamdulillah semua orang diperiksa didampingi pamannya di satu, pamannya dan salah satu kakaknya Niki, tapi kakaknya Niki ada di luar. Pertanyaan yang mendampingi di atas adalah adiknya di kita, ada di informasi pada saat saya tadi di atas, ada tambahan pertanyaan dari awalnya itu, bagaimana yang dikatakan oleh rumah. Mas sekitar 20, tapi setelah itu, akhirnya ada 45 pertanyaan dari proses 45 pertanyaan yang bukan pasti terkait dengan proses peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjadi kepastian hukum dalam proses yang bergulir sejak dilaporkan pada bulan September tahun 2024. Sehingga saya ini seperti itu. Sedangkan Humas Post Metro Jakarta Selatan menegaskan bahwa hari ini Selasa adalah pertanyaan oleh Fadel Bajide, termasuk yang ada di luar negeri, yakni ME. Setelah kemarin Laura Mizani telah melakukan proses pemeriksaan dan di BAP. Tentu hal tersebut akan semakin mengerucut dan akan menentukan siapa tersangka sebenarnya. Yang mana hal itu tentunya membuat Fadel ketar ketir apakah Laura Mizani akan tetap seperti semula saat bersamanya? Atau ia akan memaparkan dengan sejujur-jujurnya kejadian yang terjadi di antara mereka, yakni antara Fadel Bajide dan Laura Mizani. Jadi hari ini saudara LM, saudari kita LM ada di atas, lagi dimitain keterangan. Ditemani oleh siapa aja? Ditemani oleh adik dari LM. Dari jam berapa bu datangnya? Dari jam 16.00. Mungkin sudah ada pertanyaan yang di jawab. Lagi berlangsung ya, dari penyidik sudah menyiapkan 20 pertanyaan. Seputan apa bu? Seputan yang jelas ya, mengetahui atau mengenal ya, itu jelas ya. Apa-apa saja yang dilakukan, kemudian kapan, dimana, itu pasti jelas. Kita tanyakan. Tapi kondisi Loli sendiri gimana? Kondisi Loli sendiri mungkin seperti apa? Sehat, sehat ya. Dia ditanya, kemudian menjawab. Dan dipertemukan dengan omnya sendiri gimana bu? Apakah ada ini? Biasa saja ya, selayaknya saudara. Ini bukan para uang ini? Ya, betul. Jadi didampingi, didampingi dari kuasa hukum juga ada, kemudian dari pihak keluarga juga ada. Adinya tidak marah-marah, tidak tahan perut. Oh, tidak. Ibunya tidak kelihatan, bu? Ibunya tidak kelihatan, bu? Ini, Nikita Merdian ini tidak hadir apa? Ya, tidak hadir. Jadi tidak hadir, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan dengan adiknya. Tapi hubungan mereka antara Loli dengan adik omnya ini? Baik. Baik. Ya, baik. Memang lagi dilakukan pemeriksaan, didampingi oleh kuasa hukum, kemudian adik dari NM. Dari jam berapa, bukan? Tadi dari jam 14.00. Bu, hanya Laura saja, bu? Hanya Laura saja, atau ada ya? 14.00 atau 16.00? 16.00, mohon maaf. 16.00, mohon maaf. 16.00, mohon maaf. str 개gil Armenia. 18.00, mohon maaf, Santi beliau di pemeriksaan, Yaitu Ouch Nanti setelah kita, ya ini pasti kita update. Sesudah balik ini, apakah akan ada teknologi saksi lain? Ya, saksi-saksi lain nanti kita update kembali. Nah, kemarin ini sempat ada pemeriksaan terhadap dokter, Bu, ya? Yang juga melakukan praktek arboritus, ya? Kalau nggak salah, Bu. Belum. Kalau belum, ya? Belum, bisum. Ini itu bisumnya bisumnya apa, Bu? Ya, itu kemarin sudah dimintang keterangan, tapi semua sudah dikumpulkan di penyidik. Jadi, Bu, belum ada update hasil dari keterangan saksi dokter itu, Bu, ya? Ya, itu di penyidik sudah dikumpulkan. Ibu, tadi Loli pakai baju apa, Bu? Dan mungkin kondisinya kemukan atau pelurusan, atau apa? Ya, seperti biasa, ya. Memang untuk LM cantik, ya, terlihat. Kemudian ceria. Berhijab? Berhijab. Itu untuk Loli, saya bertanya-tanya. Jadi, saksi terang apa untuk Loli aja, atau ada? Ya, untuk LM. Sudah disiapkan oleh penyidik untuk LM. Berarti untuk saksinya LM sendiri, apa? LM masih saksi korban. Untuk VAB sendiri, kapan? Nanti setelah kita layankan surat resmi, pasti kita update. Ya, untuk VA sendiri. Loli hanya hari ini aja diperiksa, atau nanti akan ada lagi pemeriksaan lanjut? Jika memang penyidik perlu, dengan keterangan, pasti kita panggil kembali. Setelah ini, ya, kata nanti Fadil akan juga dijadwalkan untuk pemeriksaan kembali, kan? Dijadwalkan, ya. Jadi, tanggal hari masih dipenyidik. Jika memang sudah dilayankan surat resmi, pasti kita update. Ya. Si keluarga beruk, Umar al-Bajideh, ini udah dibilangin sampe gue bosan. Ini bukan kasus yang biasa. Ini kasus penanganannya gak boleh asal-asalan. Ya, saksinya juga bukan 1, 2, 3. Saksinya lebih dari 16 orang. Ini juga kasus baru 2 bulan. Belum masuk 3 bulan, baru 2 bulan. Sabar. Kalau kasusnya gak secara detail diurusnya, nanti ada celah untuk musuh. Makanya, satu persatu itu saksi-saksi dimintain keterangannya. Nah, untuk setiap saksi yang dimintain keterangannya, itu kan pasti ada yang bisa langsung datang. Ada yang mungkin punya keperluan mendadak keluar kota. Akhirnya dipanggilnya ditunda. Gue aja gak sampe pergantian tahun kok. Menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh pengacara. Nikita Mirzani, Pak Mibamit, maupun pihak Pumas Poles Metro Jakarta Selatan, bahwa Nasib Fadel Bajide akan segera ditentukan apakah Fadel Bajide akan segera ditetapkan tersangka dalam minggu ini setelah proses pemanggilan dari saksi-saksinya di hari ini. Hari ini, selasa setelah kemarin Laura Mizani diperiksa dan melakukan proses BAP, Kini giliran saksi yang diajukan oleh Fadel Bajide, termasuk yang ada di luar negeri yang akan diintrogasi. Melalui via Zoom. Apakah intinya Fadel akan tertawa-tawa lagi ketika dia dipanggil kesekian kalinya ke Poles Metro Jakarta Selatan? Ataupun menarik, tentu hal tersebut cukup menarik. Menyimak dari apa yang telah disampaikan oleh Pahmi, Bahmi, maupun Poles Metro Jakarta Selatan. Akankah Fadel akan layu pupus harapan seperti sebelumnya saat dia mendatangi PPA, kemen PPA, dimana wajahnya sepertinya kurang gairah dan kurang selesai. Karena nasibnya sudah ditentukan. Pemanggilan Laura Mizani adalah saksi kunci dari segalanya. Tentu, Fadel berharap bahwa Laura Mizani masih menutupi apa yang selama ini dirihasiakan antara dirinya dan Loli. Padahal Fadel sendiri telah ngeprank se-Indonesia Raya yang telah memaparkan kejadian Ya, Havorsong dan Menghamiduni Laura Mizani. Namun kemudian ditarik kembali disebut bahwa dia hanya ngeprank se-Indonesia Raya. Dan cukup menarik apa yang pernah disampaikan oleh Fadel Bajideh tersebut. Dan cukup menarik menyimak mengikuti perkembangan kasus ini endingnya. Bagaimana nantinya? Ya, karena ini menyangkut perbuatan tindak asusila pada anak di bawah umur yang pastinya masih banyak-banyak. Nah, masih banyak lagi anak-anak yang mengalami nasib yang serupa. Namun masih belum terap ke publik. Dan ini akan menjadi presiden bagaimana penanganan pihak kepolisian akan kasus perbuatan tindak asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ya, kita tunggu siapakah yang akan segera ditetapkan menjadi tersangka dalam waktu dekat. Benarkah Fadel Bajideh akan segera ditahan? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara dan negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sub indo by broth3rmax